Ya baik kita lanjutkan untuk memadari teknologi basis data Nah dari selanjutnya adalah normalisasi Normalisasi di dalam database Nah konsep dasar normalisasi disini Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya Nah jadi bisa dihasilkan bahwa di dalam konsep normalisasi itu Mengelompokkan data sesuai dengan entitas dan relasinya menjadi tabel-tabel Jadi beberapa tabel dari satu data itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa tabel Sesuai dengan kesamaan data tersebut Dan dari tabel-tabel tersebut itu bisa direlasikan sesuai dengan entitasnya Terus selanjutnya adalah anomali Di dalam anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan Misalnya inkonsistensi data karena adanya redundansi Jadi di dalam anomali ini itu memberikan efek samping yang tidak diharapkan dari tabel Dari data atau tabel yang mempunyai redundansi atau kesamaan Terus ada tiga macam anomali pada suatu database yaitu yang pertama Anomali penyisipan data atau insert Yang kedua adalah anomali pengubahan data atau update Yang ketiga adalah anomali penghabusan data atau delete Selanjutnya Bila ada anomali maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi Agar diperoleh database yang optimal Jadi di dalam ketika ada anomali disebut tersebut itu dipecah menjadi tabel Beberapa tabel Yang berfungsi untuk menjadikan tabel itu sehat atau normal Terus selanjutnya adalah di dalam Normalisasi itu mengenal kata Dependensi atau ketergantungan Dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi Dependensi menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya Jadi di dalam dependensi ini Itu yang menjadikan dasar adanya normalisasi Dependensi menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya jadi di dalam ketergantungan atau dependensi tersebut itu menjelaskan suatu nilai dari beberapa atribut dengan ketergantungan dengan atribut yang lain dari jenis dependensi disini ada dua yaitu fungsional dan transitif ini kita akan jelaskan yang pertama adalah dependensi fungsional definisinya dari dependensi fungsional yaitu suatu atribut y mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut x jika dan hanya jika disini dikaris bawahi jika dan hanya jika setiap nilai x berhubungan dengan sebuah nilai y secara fungsi jadi dependensi fungsional itu adalah ketergantungan secara fungsional dari atribut satu ke atribut yang lain disini contohnya x dependensi fungsional dengan y terus yang kedua adalah dependensi transitif ini contohnya adalah atribut z mempunyai dependensi transitif berhadap x bila disini ada kondisi y mempunyai dependensi fungsional terhadap x dan z mempunyai dependensi fungsional terhadap y jadi x y dan z ini mempunyai ketergantungan yang saling berhubungan itu untuk dependensi transitif nah di dalam proses normalisasi itu adalah proses dimana menormalkan data yang tidak normal jadi ada dua kondisi yaitu bentuk tidak normal dan bentuk bentuk normalisasi di dalam bentuk tidak normal atau unnormalis form disini bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu bisa tidak lengkap atau terduplikasi data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya jadi konsep di dalam bentuk tidak normal itu adalah konsep dimana data yang ada itu adalah data yang sesuai dengan proses baik itu inputan, editan maupun penghabusan jadi apa adanya sedangkan bentuk normalisasi itu bentuk dari bentuk menormalkan data dari data yang tidak ter yang tidak normal di dalam bentuk normalisasi itu ada ada beberapa itu ada normal pertama, normal kedua, ketiga ada normal B-Boys Code ada normal keempat dan kelima dan seterusnya tergantung dengan datanya itu sendiri jadi ini langkah-langkah untuk menormalkan data ini contohnya langsung kita ke beberapa ke suatu contoh di sini kita mempunyai data yang tidak normal di sini kita mempunyai kolom atau atribut nomor proyek, nama proyek NRP, nama pegawai, keahlian, upah hari, dan hari kerja dari sini itu data yang sesuai dengan inputan, editan, ataupun penghabusan jadi dari beberapa transaksi menghasilkan data seperti ini kata-kata seperti itu nah di dalam bentuk yang data yang tidak normal di sini kita normalkan dari tahap yang pertama yaitu konversi ke normal pertama syaratnya adalah hilangkan pengulangan grup data pada tabel dengan cara mengisikan entry data paling tidak pada kolom primary key jadi di sini kan ada beberapa data yang dia digrupkan contohnya di sini nomor proyek 12, nama proyeknya train A itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 data digrupkan oleh nomor proyek dan nama proyek begitu juga yang kedua grup yang kedua adalah nomor proyek 16 nama proyeknya train C dari grup nomor proyek 16 nama proyeknya train C ini ada beberapa datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 7 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tambah 6 ada 13 data yang dari 13 data ini dikelompokkan menjadi 2 grup data yaitu 12 dan 16 nah ini tidak normal maka kita hilangkan grupnya menjadi seperti ini yang pertama setiap data disaksikan bentuk normal pertama ya setiap data disaksikan adalah bentuk flat file atau tabular atau tabel seluruh atribut kunci terdefinisikan yang ketiga tidak ada pengulangan grup pada tabel yang keempat semua atribut bergantung pada primary key maka akan menjadi seperti ini jadi di dalam bentuk normal yang pertama itu menjadikan data yang tadinya tergrup itu menjadi tabulasi atau tabel menjadi seperti ini jadi dicantumkan semuanya nomor proyek 12 nomor proyek A dan seterusnya yang kedua nomor proyek 12 nomor proyek trend A dan seterusnya jadi di dalam setiap kolom ini tidak ada grup lagi tapi dalam bentuk tabulasi atau dalam bentuk tabel ini untuk bentuk normal yang pertama terus konversi ke normal yang kedua tentukan kandidat key dan atribut-atribut bukan kunci yang masih bergantung secara fungsional pada primary key jadi hasilnya nanti ada ada tiga tabel yaitu proyek, pegawai, dan pekerjaan proyek disini ada nomor proyek ada nama proyek jadi pegawai ini ada NRP ada nama nama pegawai ada kehalian ada ubah hari terus ada tabel lagi yaitu pekerjaan isinya adalah nomor proyek NRP dan hari kerja jadi di dalam tiga tabel disini mempunyai primary key yaitu proyek itu primary key-nya nomor proyek pegawai tabel pegawai itu primary key-nya adalah NRP tabel pekerjaan itu adalah primary key-nya adalah nomor proyek disini langkah-langkah untuk normalisasi yang kedua sebuah tabel berada dalam bentuk normal kedua jika nah ini persaratannya sudah berada dalam bentuk pertama jadi persaratan untuk normal yang kedua itu harus yang pertama sudah jadi dulu yang kedua semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap primary key jadi mempunyai ketergantungan sepenuhnya kepada primary key-nya terus yang ketiga namun masih memungkinkan tabel dalam 2N jadi normal yang kedua menunjukkan adanya dependensi transitif artinya ada satu atau beberapa atribut yang masih bergantung pada atribut bukan kunci nah kita langsung ke contohnya disini jadi di dalam bentuk normal yang kedua itu kita tadi sudah membuat tiga tabel hasil dari normal yang normal yang ke pertama jadi ada tabel pegawai tabel proyek dan tabel pekerjaan disini tapi di salah satu poin disana itu yang ini yang pertama kan sudah dalam bentuk pertama oke terus yang kedua atribut bukan kunci memiliki dependensi punnya terhadap primary key-nya sudah disini ada tabel pegawai tabel proyek tabel pekerjaan di dalam tabel pegawai disini sorry di tabel pekerjaan disini ini mempunyai dependensi ke tabel proyek yaitu disini ada nomor proyek dan tabel pegawai itu mempunyai dependensi seutuhnya di tabel pekerjaan disini ada NRP jadi tabel proyek dari kunci dari tabel proyek ini dari tabel proyek ini bisa dihubungkan dengan tabel pekerjaan di tabel pekerjaan ini Bisa dukungan dengan tabel pegawai Dengan asumsi mempunyai Dependensi sepenuhnya Tetapi Tadi di Keterangan sebelum selanjutnya Masih memungkinkan tabel dalam normal yang kedua Menunjukkan adanya dependensi transitif Artinya ada satu atau beberapa atribut Yang masih bergantung pada atribut bukan kunci Di sini Jadi ada upah di sini Dan keahlian yang nanti Mempunyai dependensi atau ketergantungan transitif Maka Akan masuk ke dalam Konversi ke normal yang ketiga Yaitu Membuat tabel secara terbisa untuk atribut Yang memiliki dependensi transitif Di sini hasilnya adalah ada 4 tabel Ada tabel baru yaitu upah Yang pertama Jadi ada tabel proyek Sudah ada, pegawai sudah ada, pekerjaan sudah ada Tetapi di sini ada Upah Yaitu Merubah tabel pegawai Di sisi keahlian di sini Diturunkan ke dalam tabel upah Yaitu keahlian Dan upah hari Maka untuk persaratannya Bentuk normal yang ketiga Itu harus Jika sudah berada dalam bentuk kedua Jadi urut ya untuk proses normalisasi itu dari satu yang kedua Kedua itu bisa dijalankan kalau langkah yang normal pertama sudah dilakukan Terus yang ketiga itu harus proses yang kedua harus selesai normalnya Normalisasinya Maka sudah berada dalam bentuk yang kedua untuk bentuk normal yang ketiga Terus yang ke selanjutnya adalah tidak mengandung dependensi transitif Jadi sudah tidak ada ketergantungan secara transitif Maka akan membentuk suatu tabel baru yaitu tabel upah Di mana tabel upah ini adalah Pengembangan dari tabel pegawai Yang tadinya di dalam tabel pegawai ada NRP Nama pegawai keahlian dan Upah Maka diturunkan menjadi tabel lagi Yaitu tabel upah Mengacu pada keahlian Kenapa? Karena di dalam tabel keahlian Di sini mempunyai beberapa data Yang Yang sama Yang identik Bukan sama identik Jadi di sini mandor Mandor ada 2 Tukang las ada 1, 2, 3, 4 Tukang listrik ada 1, 2 Buruh kasar ada 5 Maka dia diturunkan menjadi tabel baru Yaitu tabel upah Yang berisi Pengelompokan dari tabel Dari atribut keahlian Itu keahlian di sini mandor Tukang las, tukang listrik, dan buruh kasar Itu untuk bentuk normal yang ketiga Maka normalisasinya Jadi ada 4 tabel di dalam satu data Contoh tadi Di sini ada proyek, ada pekerjaan, pegawai, dan upah Proyek di sini mempunyai primary key Nomor proyek Dia akan berhlasi one to many Ke nomor proyek Di tabel pekerjaan Sedangkan NRP di dalam tabel pekerjaan Itu mempunyai relasi ke tabel pegawai Yaitu NRP Dan tabel upah ini mempunyai relasi keahlian di sini dengan tabel pegawai Simbol bintang satu itu mengasumsikan bahwa dia itu primary key Tabel kedua Bintang kedua itu mengasumsikan bahwa dia adalah foreign key Maka di dalam proyek ini mempunyai satu primary key Di dalam tabel pekerjaan ada dua foreign key Di dalam tabel pegawai itu mempunyai satu primary key dan satu foreign key Sedangkan di tabel upah itu mempunyai satu primary key Jadi kalau bisa diansumsikan bahwa Kalau secara umum itu Tabel proyek ini adalah tabel master Tabel upah ini juga tabel master Tabel pegawai dan tabel pekerjaan itu adalah tabel transaksi Terus ada lagi bentuk normal voice code Atau BCNF BCNF adalah kasus khusus normalisasi bentuk ketiga Sebuah tabel atau relasi berada dalam bentuk BCNF Jika setiap penentu atau determinan pada tabel adalah Sebuah kunci kandidat Terus yang kedua Jika tabel hanya mengandung satu kunci kandidat Maka bentuk 3NF itu sama dengan BCNF Jadi BCNF itu ketika bentuk normal yang ketiga sudah clear Sudah selesai Maka dia bisa dinamakan bentuk normal voice code Atau BCNF Terus selanjutnya adalah bentuk normal keempat Sebuah tabel berada dalam bentuk normal keempat Jika dan hanya jika Telah berada dalam bentuk normal yang ketiga Dan setiap Sebuah ketergantungan multinilai yang rumit X dependensi-dependensi Y Dimana X merupakan super G Yang berarti X merupakan sebuah kandidat datil atau supersetnya Bentuk normal keempat dan normal kelima ini hampir sama Ketika data yang dijadikan contoh tidak normal itu Ketika dalam posisi bentuk normal yang ketiga Itu masih bisa di klasterkan Bisa diturunkan lagi Jadi dependensinya lebih rumit Jadi ketika kita ketemu data yang benar-benar kompleks Maka Bisa diturunkan ke dalam bentuk keempat kelima dan seterusnya Bahkan Tergantung data yang Ada Biasanya di dalam bentuk normal Normalisasi database itu Selesai di proses yang ketiga Maka Kebanyakan memang di dalam normalisasi yang ketiga Atau Kalau sudah selesai menjadi BCNF Itu tanpa harus menyelesaikan ke proses normalisasi empat dan seterusnya Tetapi jika masih ada Itu harus diselesaikan di Atau diturunkan di normalisasi yang keempat dan seterusnya Nah jadi dari contoh tadi Itu mempunyai Mempunyai Tiga langkah normalisasi Sampai dengan normalisasi yang ketiga Itu mungkin penjelasan saya Untuk Materi teknologi pasis data Yang membahas tentang normalisasi Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih